Soal baby blues, nah ini juga ada pertanyaan masuk nih dari Pak Aduh iya nih sama baby blues dan sampai sekarang masih belum selesai Sama lagi anak kedua, gimana ya Z? Support sistem tuh penting banget menurut aku Jadi keluarga inti nih kayak suami, mama, papa, adik, kakak, mertua Itu harus tahu apa yang kita rasain Kalau kita udah ngerasa gak nyaman itu baiknya dikomunikasikan Nah kalau udah orang-orang di sekitar rumah gak bisa nge-handle Baiknya ke psikolog supaya gak berkepanjangan Karena nanti dampaknya akan kurang baik buat kita dan juga baby gitu Jadi ketika udah ngerasa gak nyaman sama diri sendiri Ketika kita udah ada perasaan kesel ngeliat si baby sendiri itu kan udah gak lazim ya Itu berarti udah tanda-tanda baby blues Nah baiknya ngomong ke suami, komunikasiin Nah kalau pengalaman aku waktu itu aku nangis tanpa sebab Dan si mas Prabu udah ngenih kayak kamu baby blues deh Terus aku malah marah-marah digituin Yaudah kamu rilis dulu, kamu maunya apa Kalau mau nangis, nangis Kamu pengen jalan-jalan boleh Kamu mau ke Dufan boleh Kamu mau nonton sendiri boleh Pokoknya do what you wanna do Yang akan bikin kamu bahagia Gak usah pikirin baby, baby biar kita pegang dulu disini Malah makin nangis aku digituin kan Maksudnya oh ternyata orang-orang di screening Aku tuh care ya Karena biasanya ibu-ibu yang baru melahirkan Cuma pengen ngerasain Diperhatikan sama orang-orang sekitar Pengen disayang Sebenernya cuma itu sih yang kita butuhkan saat itu Oke jadi support system Orang-orang yang ada di sekitar kita Libatkan begitu ya Let them know apa yang kita rasakan Tapi si sendiri sempat gak sih untuk Oke you know what Justru katanya Ini penelitian ilmiah ya Kalau orang yang memang reach out to help Terutama ke psikolog Berarti mereka sebetulnya sadar Mereka itu masih waras dalam tanda kutip gitu Kamu waktu itu sempat gak pengen Oke deh aku pengen aja ke psikolog Atau masih dibantu oleh teman-teman sekitar Bantu suami-suami sih Oke itu Mas Prabu yang menyadarkan aku Kalau kayaknya kamu butuh bantuan psikolog Oke Karena ini bukan bidang aku Baiknya kamu ngobrol Diarahkan Disembuhkan gitu Karena kan kalau lahir riah Kelihatan Tapi kalau batinia Kan gak ada yang tahu Benar-benar Gak ada salahnya Jangan merasa ke psikologi Tabu Karena di Indonesia itu masih tabu banget ya ke psikolog Bukan berarti kamu waras kan ke psikolog Kamu hanya butuh bantuan Supaya bisa lebih sehat lagi mentalnya PEMBICARA 1 Terima kasih.